Ada juga gagasan lama dan ini masih juga dibicarakan bersama Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno bersama Cep Adang Ruhyat, mewakili utara dan selatan. Jawa Barat memang kita mendorong Kiai Acep Adang Ruhyat, pengasuh Pondok Kesantren Cipasung, Ketua Dewan Surah PKB Jawa Barat. Ada beberapa alternatif pembicaraan, kita akan berkoalisi dengan PDIP atau PKB bisa mengusung sendiri. Artinya nanti calon gubernurnya kita cari tokoh di luar PKB atau tokoh profesional yang bisa bersaing dengan yang ada sekarang, yang sudah daftar. Itu munculnya nama siapa aja, bos? Mungkin yang berpeluang juga dijadar, tokoh-tokoh yang eksternal di pinjar. Kalau dengan PDIP kita menunggu tokoh yang disampaikan oleh PDIP. Kalau sementara ketua wilayahnya kan Pak Ono Surono. Ada juga gagasan lama dan ini masih juga dibicarakan bersama Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno bersama Cep Adang Ruhyat, mewakili Utara dan Selatan. Berarti kemarin kawaran yang disampaikan PKB dari Mas Buda itu soal Pak Sandi, ini ternyata masih hidup ya itu, bos? Masih, masih. Masih terus dibicarakan, kan kita lihat siapa yang akan jadi pesaing. Kalau kemarin kan Pak RK, sekarang kan bukan Pak RK. Di Jawa Barat, di Jawa Barat Pak RK sangat kuat, tapi kan Pak RK bergeser ke DKI. Yang ada tersisa di sana kan Pak Deddy Mulyadi. Dan tokoh-tokoh yang lain, saya dengar kan Pak Sehu, hampir sama-sama, rata-rata ombak saja kalau dari sisi elektoral. Ya, PKB cukup kok ngusung sendiri, tanpa harus koalisi. Tentu kami mendahulukan kalau ada partai koalisi. Tapi sekali lagi soal pilkada itu, soal figur itu sangat menentukan dibanding dengan kuota kursi atau koalisi. Tapi komunikasi terakhir sama Pak Sandi, gimana itu terus? Masih dirintes oleh Pak Ketua Wilayah Jawa Barat. Dirintes lagi terus. Sinyalannya gimana? Ya, masih bimbang-bimbang beliau-nya, agak bimbang-bimbang. Pak Sandi masih bimbang-bimbang? Masih bimbang-bimbang. Tapi PKB mencoba untuk meyakinkan ini? Ya kan biasanya satu dua hari ini menjadi momentum yang penting kan, setelah semuanya daftar, dilihat diukur, oh bisa ini, bisa dikalahkan. Oh ini ada peluang untuk menang, nah disitulah kemudian muncul kembali semangat. Tapi kan kalau kemarin Pak Jaisil sempat mengatakan Pak Sandi kayaknya kurang minat waktu berapa-waktu. Tapi sekarang udah semakin minat. Ya karena ada Pak RK kan di Jawa Barat ketika itu, kalau sekarang kan sudah tidak ada Pak Rituan Kamil. Adanya Pak Deddy Mulihadi. Menurut saya Pak Sandi akan lebih bagus elektoralnya dibanding yang ada sekarang. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.